Hai, apa kabar semuanya? Selalu sehat, bahagia, dan sukses selalu. Perkenalkan nama ku Lulu, terima kasih yang sudah setia di channel ku bagi yang baru, ditunggu dukungannya. Terima kasih. Kali ini kita akan general reading dengan pembacaan banyak energi, bisa cocok bisa tidak, atau beberapa saja yang cocok. Bisa vice versa, terbolak balik energinya. Ambil yang positif dan baiknya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita adalah seseorang, dia, yang terposona oleh kebaikan dan kelebihanmu. Seseorang yang terposona oleh dirimu karena kebaikan dan kelebihanmu di sini adalah orang yang pekerja keras, enerjik. Berusaha untuk bertahan dalam situasi apapun. Ya, karena aku tahu kehidupannya di sini tidak mudah. Dia berusaha untuk bertahan hidup, memperjuangkan kehidupannya. Agar bisa stabil secara mental, karir, keuangan, dan juga spiritualnya. Lalu, ada Ned Oshward. Dia ini adalah sosok orang yang mau belajar, berproses. Artinya, dia mau menjadi sosok orang yang lebih baik. Banyak perubahan yang terjadi dalam dirinya. Transformasi yang terjadi dalam kehidupannya. Yang ketiga, saat ini dia lagi melakukan upaya, tindakan, action. Banyak kreatifitas yang dia... Yang ketiga, di sini ada tree of one. Artinya, dia ini adalah sosok orang yang penuh dengan kreatifitas, bakat, ide. Dia juga menyadari bahwa ketika dia ingin berhasil sukses kehidupan yang mapan, dia harus banyak melakukan hal yang besar. Perubahan, pembelajaran. Dan itu akan mempengaruhi masa depannya. Dan yang keempat di sini, kita lihat. Ternyata, dia itu memiliki perasaan yang berbeda dengan dirimu. Ada cinta, kasih sayang. Dia merasakan dengan dirimu, dia jauh lebih baik. Ada koneksi di antara kamu dan dia. Dia merasakan bahwa ada sebuah ikatan batin. Hubungan yang sangat mendalam. Dan kamu itu adalah sesuatu yang spesial di hatinya. Kamu memberikan sebuah kenyamanan dalam hati. Dan juga sebuah kehidupan yang penuh dengan keindahan. Yang kelima di sini adalah two of one. Aku rasakan bahwa nanti, akhirnya dia membuat sebuah keputusan, pilihan. Bahwa tujuan hidupnya, yaitu kamu. Dia berusaha untuk membuka komunikasi, membuka sebuah hubungan baik dengan dirimu. Karena ketika dia berusaha untuk menghindar, menolak, mengabaikan dirimu. Dia semakin berada di dalam sebuah hubungan yang tidak sehat, tidak stabil. Yang membuat dirinya itu semakin terpuruk. Karena dia berada di dalam lingkungan orang-orang toksik, manipulatif. Bahkan dia memanfaatkan dirinya. Yang ketujuh, di sini ada the magician. Apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan dalam hidupnya itu adalah kamu. Kamu adalah sesuatu orang yang memberikan dia sebuah keajaiban. Layaknya the magician. Mampu menciptakan sesuatu dan itu terjadi. Sehingga dia berusaha untuk memanifestasikan dirimu dalam kehidupannya. Ketika dia mau tidur, bangun tidur, atau kesendiriannya. Dia merasakan dan membayangkan bahwa kamu itu sudah ada dalam kehidupannya. Hidup bersama dan merasakan benar-benar kehidupan yang sangat indah menyenangkan. Dan baginya itu adalah sebuah keajaiban. Yang terakhir, ketika dia semakin jauh menghindar, menolak, mengabaikan dirimu. Itu adalah sebuah beban dalam dirinya. Nanti dia akan bertanggung jawab atas apa yang pernah dia perbuat terhadap dirimu. Mungkin dia pernah menyakiti dirimu secara tidak langsung ya. Atau mungkin kalian pernah punya kesalahan. Atau kesalahpahaman yang terjadi pada kalian. Ini akan dikliarkan, dijelaskan. Sehingga tidak ada lagi kesurigaan, kesalahpahaman di antara kamu dan dia. Lalu, disini ada two of pentacles. Dia merasakan bahwa kamu itu membuat dirinya semakin balance, harmoni, seimbang. Secara lahir batin, kamu itu memenuhi dirinya. Ada jasmen. Jadi, dia berharap dan berdoa. Suatu hari nanti, kamu dan dia bisa bersama. Artinya, ada kesempatan kedua untuk hubungan ini. Lagi-lagi, ketika dia jauh dari dirimu, tidak terkoneksi. Yang terjadi, dia merasa bingung, hampa. Kosong. Merasa kesepian. Selalu mendapatkan ketidakberuntungan dalam dirinya. Kamu itu adalah sumber, cinta, kebahagiaan, kenyamanan, keindahan, keharmonisan, kedamaian yang sesungguhnya dia inginkan. Kamu adalah cahaya, pelita, penerang dalam jiwanya. Kamu adalah seseorang yang dia nantikan diharapkan kehadirannya dalam hidupnya. Kamu memberikan dia sebuah kebahagiaan, kedamaian secara lahir dan batin. Nah, dia nanti akan berusaha menghubungimu, menawarkan cinta lagi kepadamu, dan memperjuangkan bahwa kamu tidak akan kecewa atas dirinya. Dia akan memperjuangkan itu. Kita lihat di sini. Ini indikasinya sangat kuat. Dia mengharapkan sebuah ikatan yang suci, ikatan halal. Dia ingin menikah, berbahagia, selalu, selamanya, dengan dirimu. Karena baginya kamu adalah pasangan yang terbaik, pasangan yang dia inginkan dan dia butuhkan secara lahir dan batin. Kamu memberikan dia banyak keberhasilan, keberuntungan, kemakmuran. Keluarga yang harmonis, cinta yang tulus. Apa yang membuat dia terposona dengan dirimu di sini yang pertama? Jadi, dia melihat bahwa kamu itu adalah sosok orang yang spesial, yang menarik, yang unik, yang berbeda dengan yang lain. Entah kenapa hatinya itu tertarik padamu. Karena di sini tadi, as of cup, intuisinya yang mengarahkan, membimbingnya ke arah dirimu. Kamu dinilai sebagai seseorang yang sudah mencapai keseimbangan secara spiritual. Kita lihat saja, warnanya identik dengan ungu. Intuisimu di sini terkait juga dengan kamu memiliki intuisi yang sangat kuat. Lagi-lagi, warnanya ungu ya. Yang kedua, ada acceptance. Melihat bahwa kamu ini adalah sosok orang yang cerdas, yang bijaksana, memiliki pengetahuan, pengalaman, wawasan yang luas. Sehingga kamu mau belajar banyak hal. Menerima segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu, ini adalah suatu proses untuk menjadi sosok orang yang lebih baik. Dan, kamu juga belajar ya bahwa sesuatu itu tidak harus kita ubah. Artinya, kamu belajar untuk bagaimana menerima sebuah keadaan, situasi, lingkungan, bahkan pasangan yang tidak sesuai dengan jiwamu. Kamu berusaha untuk menerimanya. Nah, ketika jiwamu tidak mendapatkan sebuah kestabilan, kamu adalah orang yang mau melakukan sesuatu dengan tegas bahwa itu tidak yang saya inginkan. Kamu keluar dari zona nyamanmu untuk melakukan yang sesuai dengan intuisimu, kata hatimu. Yang ketiga, dia melihat bahwa kamu tuh orangnya humoris, ceria, suka hal-hal yang menyenangkan, yang membuat dia itu bahagia ya. Banyak orang yang menyukai dirimu, banyak orang yang juga tertarik kepada dirimu. Karena, kamu tuh orangnya yang asik ya. Kamu itu adalah sosok orang yang selalu melakukan hal yang baik terhadap sebuah hubungan, relasi, komunitas, pertemanan. Ya, jadi kamu tuh adalah sosok orang yang menjaga hubungan itu baik dan harmonis. Yang terakhir, dia melihat kamu ini sudah balance dalam hidupmu secara karir, keuangan, materi, mental, fisik, bahkan spiritual. Yang dia katakan di sini, bahwa dia tuh semakin terpesona. Tidak hanya pada kecantikanmu secara fisik, tetapi pada jiwamu, hatimu. Kasih sayang, kelembutan, kebaikan, dan cahaya dalam jiwamu, inilah yang membuat dirinya semakin mengagumi, terpesona oleh dirimu. Kamu adalah sosok orang yang cantiknya dari dalam, secara natural. Yang kedua, dia melihat bahwa kamu ini adalah orang yang pekerja keras ya. Kamu tuh orang yang aktif, produktif, penuh dengan kreativitas, penuh ide. Orang yang mau melakukan banyak hal, pencapaian dalam hidupnya. Dan kamu tuh adalah orang yang sangat menghargai waktu. Dan melakukan sesuatu hal yang baik untuk masa depanmu, untuk kestabilan dirimu. Yang ketiga, dia katakan bahwa kamu tuh beda dengan yang dulu. Sekarang, kamu lebih mementingkan kepada kesehatan mentalmu, kebahagiaanmu, kedamaian jiwamu. Kamu tidak lagi terpengaruh oleh orang-orang lingkungan situasi di sekitarmu. Kamu punya kuasa atas dirimu, takdirmu, pilihan dan tujuan hidupmu. Yang keempat, terkait dengan permohonan maaf. Jadi, dia katakan di sini adalah, dia ingin ucapkan, tolong maafkan dirinya. Atas sikap, perilaku, ucapan, yang mungkin pernah dia tidak sengaja menyakiti, mengabaikan, mengecewakan, bahkan tidak peduli terhadap dirimu. Dia juga katakan bahwa kamu nih sosok orang yang sangat baik, tulus, penuh dengan kedamaian, cinta, dan cahaya. Karena, hatimu yang begitu, sempurna. Yang terakhir, ini terkait dengan intuisi. Dengarkan intuisimu, kata hatimu, kebijaksanaan batimu, bahwa sesungguhnya, kamu selalu di jalan yang tepat, jalan yang benar. Maka, tenangkanlah pikiranmu, agar kamu selalu dan terkoneksi dengan jiwamu. Oke, di sini, saat ini kalian berjarak, berjauhan, terpisah, bahkan mungkin ada yang sudah berakhir hubungan ini. Karena, di sini juga ada permohonan maaf dari dirinya. Hubungan ini sudah berakhir, jadi ini adalah orang lama yang pernah kamu ketahui dan kenal. Namun, dia tetap mengatakan bahwa dia menyukaimu, mencintaimu, adalah sosok orang yang spesial di hatinya. Dia belum bisa bersamamu saat ini karena kalian masih dalam hubungan triparty. Artinya, ini adalah pihak ketiga, bisa pasangan, keluarga, pekerjaan, kalian terpisah oleh kota, benua, pulau. Ada pesan apa lagi yang perlu kita ketahui? Ini adalah hubungan solmet, namun kalian tidak bersama saat ini karena beberapa alasan. Yang kedua, jadi solmet kamu ini adalah seseorang yang memiliki perbedaan dengan dirimu. Bisa perbedaan bahasa, suku, budaya, status, agama, warna kulit. Yang terakhir, ketika dia datang kepadamu dan bersama lagi, Jadi, coba buka hatimu untuk memberi dan menerima energi cinta yang sesungguhnya. Karena dia aman untuk kamu cintai, miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan dari hubungan ini. Oke. Jadi, ini tidak lama lagi ya teman-teman. Kalian tunggu saja kabar dari dirinya dalam waktu dekat. Doakan untuk kebaikan dia, agar dimudahkan dalam segala urusannya. Dan jika benar dia adalah jodohmu, dia akan datang dengan versi terbaiknya. Yakinlah bahwa segala sesuatu yang menjadi milikmu tidak akan pernah menjadi milik orang lain. Jika dia itu adalah jodoh yang diberikan Tuhan dan alam semesta, Dia akan kembali kepada dirimu. Terkait, dia pernah mengalami kegagalan dalam rumah tangga, Karena kita tidak bisa menjudge atau menghakimi sesuatu. Kita meminta jodoh yang A, tapi ternyata dia bukan yang terbaik. Bisa jadi, yang terbaik itu adalah sosok orang yang pernah mengalami kegagalan dalam hubungan. Terima kasih. Energi yang ketarik dalam pembacaan kali ini ada Sio babi, Sio tikus, Sio ayam, Sio ular, Sio kuda, Sio naga. Untuk Neptune-nya, disini ada Senin pon, Minggu keliwon, Sabtu pon, Sabtu lagi, Kamis pon, Kamis keliwon. Untuk angka spesial, bisa nomor telepon, nomor kendaraan, nomor rumah, tanggal bulan tahun kelahiran atau yang mengingatkan kamu dengan dia. 8 Untuk bulan spesialnya, disini ada Desember, Februari, Maret, April, dan Juni. Untuk hari spesialnya, disini ada Kamis, Minggu, Rabu, Selasa. Untuk zodiaknya, disini ada Scorpio, Aries, Capricorn, Leo, dan Gemini. Untuk inisialnya, bisa nama panjang, nama panggilan, nama kesayangan. Ada L, Z, G, V, P, S, C, W, N, O, A, dan R. Terima kasih yang sudah ikut readinganku, semoga kalian suka. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Mohon maaf kalau banyak salah kata, kita jumpa lagi di reading berikutnya. Thank you, I love you, bye.